Halo teman-teman YouTube semuanya pada video kali ini gua ingin kembali share ke pengguna iPhone ya khususnya ketika teman-teman kesusahan membuat akun ID Apple ya khususnya ketika teman-teman sudah sering melakukan pembuatan akun ID Apple yang nantinya akan muncul notif device sudah tidak digunakan lagi untuk membuat ID Apple baru buat ID Apple di Apple ID.com ya itu jadi teman-teman bisa alternatif dengan menggunakan iTunes ya Oke kenapa seperti itu ketika alternatif pertama teman-teman membuka pada Apple ID.com dan di bagian atas sini tidak ada buat ID Apple anda teman-teman pasti bingung juga ya ketika website dari Apple ID nya itu tidak muncul seperti itu teman-teman bisa gunakan alternatif yang lainnya jadi langsung pembuatannya di iTunes seperti itu tetapi teman-teman disyaratkan harus mempunyai PC ataupun laptop ya seperti itu teman-teman ya jadi atau tidak langsung menggunakan website website ke Apple.com seperti itu ya teman-teman ya oke untuk pembuatannya ketika teman-teman eh kesusahan ya jadi sebagai contoh aja gua ada rekrutan dimana ketika gua proses pembuatan akun itu di App Store langsung akan tetapi harusnya sudah terbuat akan tetapi tidak bisa ya teman-teman ya dan ketika gua sudah membuatkan akun langsung di iTunes otomatis bisa ya teman-teman ya nantinya akan ada keterangannya komplit ya seperti itu teman-teman ya oke pada video kali ini seperti itu aja dan bagi teman-teman yang ketika belum mencoba untuk login pada website sorry aja pembuatan akun pada website teman-teman bisa klik saja pada bagian deskripsi ya nanti gua cantumin untuk link pembuatan website eh pembuatan ID Apple nya ya sorry dari website Apple nya langsung ketika teman-teman tidak muncul ya jadi teman-teman harus menggunakan iTunes ya untuk alternatif lain seperti itu oke mungkin video ini seperti itu aja sekedar share ke satu sama lain pengguna iPhone dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan apabila teman-teman juga ingin sharing juga bisa komentar saja di kolom komentar ya mungkin banyak sekali teman-teman yang lain yang paling membutuhkan info-info seputar Apple ataupun iPhone yang sekarang banyak sekali perubahan-perubahan ya seperti itu teman-teman ya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati